Sejak awal Oktober 2018 hingga hari Iko sudah terpantau 5 titik api di wilayah Kabupaten Batanghari. 5 titik api tersebut terpantau di Kecamatan Bajubang, Marobulian, Batin 24, dan Kecamatan Marosebo Ulu. Berdasarkan hasil pantauan satelit Terra Aqua dan BBBD Batanghari, sejak awal Oktober hingga hari Iko, sedikitnya terpantau 5 titik api di Kabupaten Batanghari, yakni di Kecamatan Bajubang, Sekok, Titik Api, Perubulian, Sekok, Titik Api, Batin 24, terdapat 2 titik api, dan di Kecamatan Marosebo Ulu, Sekok, Titik Api. Dari jumlah titik api tersebut, sedikitnya kurang lebih 150 hektare lahan terbakar dan dinominasi lahan perkebunan. Sekretaris BBBD Batanghari, Samakal Lubis, menjelaskan, kurang lebih 100 hektare lahan yang terbakar beradu di kawasan PT APL Kecamatan Marosebo Ulu, dan sekitar 40 hektare lahan yang terbakar beradu di kawasan PT AREKI Kecamatan Bajubang. Kita selama seminggu ini nampaknya hampir tiap hari terapi. Semenjak kita hujan terakhir, tiga hari setelah hujan terakhir, kita minimal dua per hari terapi. Pertanggal tiga kemarin, dari tanggal satu, dua, tiga itu, kita sudah ada titik api juga. Nah, dari bulan Juli, rekapitulasi kita sebanyak 53 titik api. Ada penguasan dipergerakan sekitar 394,9 hektare. Sementara itu, dari bulan Januari hingga Oktober 2018 IKO, sudah terpantau 57 titik api yang tersebar di tujuh kecamatan. Dengan luas lahan yang terbakar mencapai 399,32 hektare.